Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung kirim pesan, langsung dijawab dengan satu pertanyaan setiap bulannya Oke, langsung saja kali ini saya akan membahas tentang pesan-pesan penting buat kamu yang punya Zodiac Cancer untuk tahun 2021 Jadi pesan-pesan penting ini buat kamu yang punya Zodiac Cancer harus betul-betul kamu perhatikan Supaya apa? Supaya bisa jadi referensi dan motivasi buat kamu untuk menghadapi tahun 2021 Oke, di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Oke, ini adalah pesan-pesan penting buat kamu yang punya Zodiac Cancer Pesan yang pertama, di sini ada kartu Two of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Swords Artinya apa? Di sini di tahun 2021 yang pertama akan ada banyak sekali beban-beban yang akan kamu temui di tahun 2021 Nah, bicara soal beban-beban ini dari mana? Tentunya kalau bisa kita klasifikasikan, yang pertama ada beban daripada pekerjaan Tentu, daripada beban pekerjaan ini cukup menjadi suatu problematika buat kamu Kenapa saya katakan cukup menjadi problematika? Karena di sini tekanan-tekanan daripada pekerjaan kamu di tahun 2021 sepertinya akan ada sebuah peningkatan Dan kemudian yang kedua, di sini ada tanggung jawab-tanggung jawab kamu yang sepertinya cukup memberatkan daripada diri kamu Sehingga apa? Sehingga daripada segi pekerjaan, di sini bisa saya katakan kamu ada dalam kondisi yang dilema Antara menyelesaikan atau melepaskan Sehingga hal ini bisa dikatakan cukup menjadi referensi buat kamu untuk menghadapi tahun 2021 Supaya bisa lebih berhati-hati Terutama daripada segi pekerjaan kamu Karena apa? Kalau kamu tidak bisa melepaskan beban-beban itu Maka secara tidak langsung kamu akan merasa terbebani selama tahun 2021 itu Dan ini adalah pesan pertama buat kamu yang punya Zodiac Cancer daripada segi pekerjaan kamu Kemudian pesan yang kedua Ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Ace of Cup Nah kalau bicara soal rejeki, ada pesan yang kedua buat kamu Rejeki kamu sepertinya di sini cukup mengalami sebuah kelancaran Di tahun 2021 ada sebuah kelancaran rejeki yang sangat luar biasa Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Energi yang positif di tahun 2020 daripada rejeki sepertinya terbawa daripada tahun 2021 Sehingga apa? Kelancaran rejeki yang ada di tahun 2020 kamu bawa menghadapi tahun 2021 Dan ini sangat luar biasa sekali ketika kamu bisa membawa energi yang positif di tahun 2020 menuju ke tahun 2021 Karena apa? Yang paling penting sebenarnya saat ini adalah bagaimana kondisi rejeki kamu bisa cukup lancar Kondisi kamu di tahun 2021 bicara soal rejeki ataupun kamu akan kaya secara finansial Di sini bisa dikatakan cukup bagus dan cukup bisa dikatakan ada peningkatan yang cukup signifikan Oke? Ini adalah pesan kedua buat kamu yang punya Zodiac Cancer untuk menghadapi tahun 2021 Kemudian pesan yang ketiga Di sini ada kartu Two of Cups dan kemudian di sini ada kartu Six of Wands Artinya buat kamu yang akan menikah di tahun 2021 Di sini sepertinya cukup ada sebuah energi yang positif Artinya apa? Apapun pilihan kamu, apapun yang sudah kamu putuskan Usahakan kamu harus bertanggung jawab terhadap pilihan kamu Itu yang pertama Kemudian yang kedua jangan terlalu berharap saja Tetapi harus bisa dilakukan Jangan cuma diem dan berharap Artinya apa? Di tahun 2021 ketika kamu sudah memutuskan hubungan asmara kamu Arahnya akan kemana Maka harus segera dipertegas dan harus segera di take action Finish Diselesaikan dengan menikah Artinya apa? Buat kamu jomblo yang ingin menikah di tahun 2021 Khususnya buat yang punya Zodiac Cancer Ini akan sangat luar biasa sekali Kemudian yang selanjutnya adalah Jangan sia-siakan waktu kamu untuk segala sesuatu yang tidak terlalu penting Artinya apa? Di tahun 2021 Usahakan kamu harus bisa menggunakan waktu kamu dengan sebaik-baiknya Supaya lebih terarah lagi kehidupan kamu untuk tahun 2021 Oke? Kemudian pesan selanjutnya Di sini ada kartu 10 of cup Dan kemudian di sini ada kartu the word Artinya apa? Tadi saya membahas pernikahan Dan tentunya di tahun 2021 Buat kamu yang sudah menikah Ataupun yang akan menikah Di sini sepertinya akan ada kebahagiaan-kebahagiaan Yang akan kamu temui Di dalam kondisi kehidupan kamu Dan hal ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali Ketika kartu the word Sebanding lurus dengan kartu 10 of cup Artinya apa? Dunia kamu Kehidupan kamu akan dilingkupi Dengan kebahagiaan-kebahagiaan Yang akan kamu temui Untuk tahun 2021 Dan ini akan sangat luar biasa sekali Ketika kehidupan kamu di tahun 2021 Penuh dengan yang namanya kebahagiaan Penuh dengan yang namanya sukacita Dan di sini memang Kamu sangat berpeluang sekali Untuk mendapatkan Mendapatkan kebahagiaan tersebut Dan memberikan kebahagiaan tersebut Kepada orang-orang yang ada di sekeliling kamu Dan kemudian di sini Kalau bisa saya katakan Kebahagiaan ini siapa yang menciptakan? Kebahagiaan ini yang menciptakan Tuhan Tetapi melalui diri kamu sendiri Jadi bisa dikatakan Kebahagiaan ini yang menciptakan Adalah diri kamu sendiri Dan kemudian pesan yang terakhir Di sini ada kartu 7 of swords Dan kemudian di sini ada kartu 10 of cups juga Hati-hati dengan hal-hal yang bisa saja Merusak kebahagiaan kamu Artinya apa? Ketika kamu bahagia Tentunya di sini adalah Sebuah dambaan bagi semua orang Tetapi hati-hati dengan lingkungan terkecil kamu Kenapa saya katakan kamu harus berhati-hati Dengan lingkungan terkecil kamu Karena di sini hati-hati Akan ada orang yang sepertinya Dalam tanda kutip Mohon maaf Daripada lingkungan keluarga Yang terkesan akan memanfaatkan kamu Jadi hal ini Harus bisa kamu antisipasi Ketika kamu mendapatkan kebahagiaan Tentunya keluarga yang tidak peduli Akan mendekat Nah di sini ketika Keluarga kamu yang biasanya Tidak peduli dengan kamu Kemudian mendekat Maka kamu harus berhati-hati Karena apa? Kamu bisa saja Bisa dimanfaatkan oleh mereka Dan di sini Karena kamu terlalu polos Kamu terlalu baik Maka kamu sering sekali Dimanfaatkan oleh orang lain Dan di sini sekali lagi Mohon maaf Di sini kamu sepertinya Akan dimanfaatkan Oleh keluarga kamu Dan di sini Bukan maksud saya Untuk menyindir keluarga kamu Atau apa Tetapi di sini saya katakan Lingkungan terdekat itu Adalah lingkungan keluarga kamu Mungkin bukan keluarga inti Tetapi keluarga besar kamu Secara keseluruhan Jadi di sini Kalau bisa saya katakan Kamu harus bisa Lebih berhati-hati Dengan orang-orang Yang terkesan Ingin memanfaatkan kamu Oke? Harus bisa jadi Referensi buat kamu Oke? Ini adalah pembacaan Atau pesan-pesan penting Buat kamu yang punya Zodiac Cancer Untuk tahun 2021 Semoga ini bisa menjadi Referensi buat kamu Dan apabila ada hal yang negatif Bisa dijadikan Suatu bentuk Kehati-hatian Mohon maaf Bukan maksud saya Untuk menyindir Bukan maksud saya Untuk menjelek-jelekkan Cancer Tetapi di sini Saya membacakan Apa yang ada Di dalam diri Zodiac Cancer itu sendiri Jadi buat yang mau bertanya Silahkan langsung saja Tanya di komentar Atau mau lebih private lagi Bisa langsung Whatsapp saya langsung Nomornya Nanti akan saya kasih DM aja Di Instagram At ramalan Atau di Facebook Fanspec Zodiac Harian Supaya bisa lebih private lagi Oke Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu di video Yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dining Pangastuti Jaya Hadir Diningrat Rahayu Rahayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati